Dengan ancaman minimal 5 tahun penjara Sampai dengan 10 tahun penjara Jika Lesti mengalami gangguan mental dan luka fisik yang serius Oh no Oh no 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 Kamu disini Iya pak Eh pak Cepat segal ini Iya gimana pak ceritanya Itu ceritanya Dia gubukin istrinya Oh gubukin istrinya Iya Sampai masuk rumah sakit Terima kasih telah menonton Kemesraan yang dulu menjadi pujaan para penggemar Leslie Kejora dan Leslie Bilar Atau bisa disebut dengan Leslie Kejora Kini telah menjadi aku dan menjadi hujatan para netizen Karena KDRT yang telah dilakukan Leslie Bilar terhadap sang istri yaitu Leslie Kejora Begitu tragis dan menyengat hati Waduh Bagi sang keluarga yang dulu telah percaya terhadap Leslie Bilar Kini merasa sangat kecewa Mengingat sebelumnya seluruh keluarga Leslie Kejora dan Leslie Bilar Terlihat terlihat baik baik-baik saja dan begitu harmonis Wah Lantas Waktu ke rumah ini buat saya itu Hasil baik-baik aja Tidak terlihat baik-baik saja dan terlihat baik-baik saja dan terlihat baik-baik saja Tidak terjadi kesalahpahaman Yang dirasakan Leslie Kejora karena amukan sang suami yaitu Leslie Bilar Bisa saja diobati dan seiringnya waktu akan menghilang dengan sendirinya Namun Tidak dengan rasa sakit hati yang telah dirasakan Leslie Kejora Yang akan tetap membekas karena sang suami telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain Tak menyangka akan terjadi hal yang begitu melejutkan bagi kedua pasangan tersebut Yang dulunya kerap disanjung dengan keromansisannya yang ditampilkan keduanya di media sosial Kacau Kasus ini pun telah diproses di Polres Metro Jakarta Selatan Rizky Bilar diduga melanggar Pasar 44 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 Dengan ancaman minimal 5 tahun penjara Sampai dengan 10 tahun penjara Jika Leslie mengalami gangguan mental dan luka fisik yang serius Wah Kini Leslie masih Ada mali ya Waduh Mas penjara lagi Wah Tidak bisa bikin ini Kacau nih Jadi kalau KADRT KADRT itu Yang Melantap kali ya Jangan-jangan Wah nanti Begitu lagi sama Calon Mantu Wah Gak bisa begini Mani ada kuyak Wah Kalau udah main penjara ini Wah Ngerai ini Wah Aduh Kemana Tapi ngakatan Halo Dam Kamu dimana Main sama Asia Waduh Kan Makanya papanya tadi bilang sama kamu Jangan main dulu sama Asia Asia Waduh Gawat ini Dam Wah Gawat ini Kamu dimana Ini pak lagi ngoblong di cafe Ini di cafe mana Kasih tau papa Sherlock Sherlock Ini harus Aduh Bawa Wah Anak gua ingin melakukan sesuatu Wah Jangan lu Wah Makain masuk penjara Anak gua Anak gua Anak gua Aduh Papa malah ngomongin penjara-penjara lagi tadi pas nelfon Gimana ya Gak tau tiba-tiba tadi papa nelfon Nah Papa tuh bilang langsung Kayak Ini penjara dem Lima tahun Penjara lima tahun Aku gak tau maksud papa itu apa Tapi aku kepikiran banget Iya maksudnya Papa tuh tiba-tiba langsung ngomong penjara lima tahun Aku takutnya bener-bener Penjara lagi Gimana nih ya Yaudahlah tinggal nungguin Tinggal nungguin papa aja Papa mau kesini katanya tadi Pengen buru-buru papa dateng aja gitu Pengen minta penjelasannya Mending lanjut makan aja Iya deh lanjut aja dulu Tapi aku masih kepikiran dikit lah Nanti kalau udah dateng baru kita tanya Iya Hehehe Duh apaan ya Lima tahun lima tahun penjara Masa iya Gak ada main di penjara lima tahun Hehehe Panik banget lagi Aduh pak cepet pak dateng pak Hehehe Butuh penjelasan dari papa banget ini Panik gak Kalau perlu ngasalah tuh apa kakak pak Eh takutnya aku ngelakuin kesalahan gitu kan Di luar gitu Aku pikiran banget sumpah Takutnya Iya sih Cuman tadi papa bilang penjara lima tahun Penjara lima tahun Aku yung Aku takut di penjara Yang ini jelasin gak Iya Ya udah ngantuk-ngantuk Oh iya kak Minggu depan aku boleh gak nanti Oh ke rumah saudara Oh ke rumah saudara Bukan Oh bekasih Bisa kok bisa Nanti aku anterin Minggu depan kan masalahnya lumayan lama lah tujuh hari lagi gimana? enak gak makan ya? alhamdulillah aku tuh tadi tuh ngeliat dimana? aku ngeliat di google iya, cafe terenak daerah sini yaudah ketemunya daerah sini karena siapa? enggak sih aku baru pertama kali sih kesini tapi seru loh tiba-tiba orang baru-baru ketemua kape nih tapi kape nya bagus rasanya langsung wow banget deh kamu kesini? iya pak yaudah 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 gimana pak? ini gawat gawat gimana pak? ini bapaknya baca berita tau gak? berita apa? itu ada artis tuh oh kdrt itu bagaimana sih? masalahnya apa pak semuanya? makanya kamu harus ini dong liat dong di youtube di mana-mana itu di berita iya gimana pak ceritanya? itu ceritanya dia gubukin istrinya oh gubukin istrinya? iya sampe masuk rumah sakit terus gimana pak? nah itu dia makanya eh makanya maksud bapak itu kamu kan berduaan nih selalu berduaan nih iya gak? iya pak kamu jangan sampe seperti itu itu kamu gak tau tau gak? apa pak? itu kalo kdrt namanya iya itu katanya itu yang ngomong tadi itu kalo gak 5 tahun 10 tahun penjara tuh oh emang kdrt apa pak? iya apa ya? adem juga gak tau nah itu dia gerasan dalam itu nah kan adem belum berumah tangga pak eh kamu kamu dengerin dulu papanya oh iya iya pak ini papa itu udah 26 tahun sama mamamu gak pernah itu yang namanya ribut iya pak ah bagaimana sih kamu dengerin ini ada si Aisyah eh si ini nih Asia Asia nih iya nah terus tujuannya biar kenapa pak iya namanya juga kamu kan bersama jangan sampe nanti ada yang tadi itu kdrt iya itu iya juga sih pak wah iya mau masuk penjara enggak pak gak mau nah begitu nah tapi tadi papa tuh ngagetin adam pak pas papa nelpon adam papa lebih kaget baca itu wah yang ini aja tuh iya panik pak oh iya panik pas ngeliat waduh iya ada itu di di ini nih nih pak kenapa papa yang panik gitu kan orang yang melakukan itu bukan adam iya karena panik itu karena papanya udah 26 tahun udah 26 tahun sama mamamu eh dicolek juga enggak gimana sih jadi kamu harus seperti papa ini nanti sama si si asya iya pak bener pak iya harus disayang iya pak papa tenang dulu pak sabar dulu tenang relax iya pak mending papa mesen makan dulu mau ada pesenin iya iya mau mesen apa udah pak nanti ada memang pesenin iya 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 pokoknya ada menu favorit pak iya papa tenang dulu ya pak tuh anak gue tuh sayang banget dong papanya iya pak waduh iya iya Pak pak iya iya yang bener tapi enggak terlalu banyaknya ngobong kan tapi kalau adam banyaknya, iya лам pokoknya ya dia orangnya baik siap kenapa udah ada pesenin Pak ya tinggal dateng Oh iya siap-siap aduh jadi itulah dam makanya tadi papa telepon papa was-was sama kalian nih karena kalian sekarang saya lihat tuh sering berdua-duaan iya Pak maksudnya kamu aduh kamu tampar begini aja masuk penjara iya Pak yang nggak bakal mungkin juga lah iya nggak boleh iya Aduh harus selalu mengerti iya Pak ya jadi gampang kok ya gampang kalau misalnya si Asia itu marah tanya dulu permasalahannya apa ya kan nah aja juga tanya Adam permasalah apa Kak masalahnya dipecahkan berdua Iya bener ya bila perlu jangan ada orang lain yang tahu itu berbahaya sekali cukup berdua aja menyelesaikannya pasti selesai ya bener banget gitu ya tapi tadi papa tuh pas nelfon Adam kamu nggak tahu udah 5 tahun penjara ada yang kira ada di penjara Pak yang ngomong yang di HP itu yang bapak tonton itu ada orang yang ngomong yang baca berita itu apabila ada oh masalah kakak KDRT KDRT itu bisa masuk penjara 5 tahun kalau nggak 5 tahun 10 tahun coba tuh mending kita nyayangin Oh perempuan ya nggak iya benar kita juga asalnya dari perempuan Iya bener-bener susah payah mama kamu itu melahirkan kamu ya bener-bener begitu lahir kamu tahu nggak susah papanya nyari susunya begitu gede masuk penjara buat apa Iya bener-bener nggak Iya Pak Oh papa tuh sabar dulu sabar tenang dulu nah ini Pak makanannya Pak eh iya 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 makasih ya mas iya oke 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 iya 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 ini masih dinikmati hahaha papanya ini nanti pesan apaan tuh yang papanya ini ini mulut erenak Pak nasi kemak eh udah udah oh iya calon mantu ya hehehe ya bukain aduh ini tuh nasi tapi eh Pak Pak itu pakai cendok aja Pak kamu belum cuci tangan Pak selama-selama aja kamu belum cuci tangan Pak udah Pak nggak apa-apa biar lihat enak aja Pak pakai cendok udah nggak apa-apa gimana Pak enak Pak enak-enak nih enak tapi dikit-dikit banget ini iya iya jadi tuh udah pernah makan tadi udah nih bah itu namanya apa ini namanya apa tadi oh iya cake kue-kue gitu Pak makanya tapi nggak ada bacaannya cake ya iya nggak ada Pak adanya makanannya doang ini papanya Pak kok itu matang dong Pak itu tadi kamu sendiri iya apa nah itu lauknya apa itu ayam kalau nggak salah ayam Oh emak gini Iya jadi ayamnya dadanya kayaknya Pak di teriyaki nah jadi kalau semisalkan lagi ada cerita kayak gitu papa tuh ceritanya jangan langsung emosi dulu masalahnya tadi itu gara-gara berita itu tuh jadi papanya panik langsung Iya tapi kan adem kan enggak mungkin juga pengelakuin itu iya ini kan papanya nasehat ya Pak nasehat orang tua itu harus di dengarin ya Pak iya Pak denger harus dengarin masalahnya Pak kan ada sendok Pak kan ada sendok ini ada sendok nggak enak Pak kan belum papa belum cuci tangan juga kan ada sendok Pak Iya kotor Pak nanti pakai sendok aja Pak biasa ini Oh selalu ngajarin papanya Hai padahal duluan papanya makan garam daripada dia tapi selalu diajarin papanya iya 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 tapi ya tapi udah terlanjur ya nggak mau ya nggak malu kan ada orang ketiga ya bener nah kalau ada orang ketiga itu bermasalah jadinya kita juga terlahir dari ibu-ibu ibu itu wanita jadi kita harus jaga wanita ya Pak kamu bahaya permasalahan panesan hehehe hehehe wah kalau mantu nih eh gitu lah Pak bisa ngeledek saya ini hehehe tapi bangsa begitu ya mah jangan ada apa namanya jarak kamu mantu kenyang Pak ah neng banget saya nggak tahu bahwa banget tadi di depan itu parkirnya iya Pak lumayan juga ada di sini tapi kok bisa tahu sih ada mana di sini tadi saya lho Oh iya lupa dan Pak jadi begini ya ya ini jujur papanya yang ngomong ya ya Aisyah dengerin om ngomong sebelum selanjutnya ini orangtua yang ngomong ya ya jaga diri kalian baik-baik jangan sampai malu kedua orangtua ya Pak ya Hai ya paham nggak ya Pak apabila misalnya ada kesalahan dari Adam tolong diselajarkan dengan baik contoh kalau ada marah-marah Aisyah terdiam dulu sejenak ini yang om lakukan di dalam rumah tangga om ya contoh lagi cek lagi juga Aisyah ada masalah tenangkan dulu kalau misalnya namanya perempuan ini kan ngomongannya itu 10 dia laki-laki 4 iya banding perbandingannya sebagaimana karena dia nyelotos terus ya kan iya Pak nah jadi kamu harus paham permasalahannya apa dulu kalau misalnya udah nggak mau kuat mendengarkan itu pergi dulu sebentar orang lagi marah jadi timbul ego masing-masing iya bener-bener iya kan bener-bener nah bener nggak gitu jadi saya om harap kalian juga baik-baiklah ya amin kalau ada masalah kasih tau iya kan orangtua ya biar kita selesaikan jangan terjadi seperti ini ya iya Pak iya dan lagi juga Adam juga nggak bakal ngelakuin itu juga sih Pak nggak mungkin juga bakal ngelakuin kekerasan kayak gitu nanti malah bikin malu Papa juga Pak Papa sama mamanya iya juga iya iya kamu udah pinter ya iyalah Pak Adam juga udah bisa ngebedain mana yang baik dan mana yang benar iya Boy saya pinter mulai pinter iya 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 gitu-gitu ya setiap hari pakanya kamu tertarik dan Adam juga udah gede Pak nah jadi Papa itu nggak usah terlalu mikirin Adam juga Pak loh iya tapi kan namanya juga manusia itu papanya kemarin baru seminggu dari sana baik-baik aja ke Papa lihat iya bener wah baik gitu Papa lihat nih berita udah kacau balau iya Pak adem juga kemarin lihat Pak kayak gitu namanya manusia itu nggak bisa diukur kan disimpan dalam hati mungkin iya bener begitu meledak waduh baru iya kan begitu lah iya Pak ya jadi minum dulu minum dulu minum dulu oh iya Pak jadi kan ini udah udah malem juga Pak udah hampir jam 10 Pak kamu tadi naik kapan disini? itu Pak di depan nggak ngeliat Pak mobil Asia waduh papanya udah nggak perhatikan itu iya sih Pak iya sih Pak kamu bawa mobil Aisa iya 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 waduh karena berhubung yang bawa Adam iya 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 dia memang canggih sekarang iya udah bisa bawa mobil dia iya pokoknya kalau Aisa kemana-mana telepon aja anak saya ya iya Pak pasti dicukirin iya Pak udah ya karena udah udah malam juga Pak nah ini takut diomelan sama Bundanya Asia juga iya nah kita pulang dulu ya Pak iya 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 berarti Papa sendiri lagi dong Pak iya 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 mau nggak mau gimana lagi tadi tapi nggak nggak.. nggakingshhh nggak apa apa serius Pak iya yang penting ingat apa yang olduğ papa bilang iya Pak iya iya waduh ha Mbak sini Mbak ya ya ini udah dibayar sama anak saya belum belum waduh kacau ah ilah dam dam ngelepotin orang tua aja lo ah Aduh waduh ini berapa nih total aja di 200.000 200.000 ya ntar ya Mbak ya waduh ah padi 200.000 ya 10 20 30 40 40 40 50 60 70 75 7 waduh berapa tadi Mbak 200 ini ini pas lagi 80 Oh ini gini aja deh Mbak ya percaya nggak pas saya ya Oh KTP saya nanti saya taruh di sini ya nih Oh ini 70 dulu ya nanti aku balik lagi ya ya Ini KTP saya nimb sacan dulu Oh iya 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 raft title, perrip nidah berapa lagi ya 120 lagi ya Waduh kacau misalnya tak habisin aja dulu biar tenang 120 lagi dari mana ya ah cari dulu ah